Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi buat ibu-ibu semua sekarang saatnya masak ya buat keluarga nah saya pun juga mau masak ya ibu-ibu nah hari ini saya mau masak sayur lodeh ya sayur lodeh buat keluarga saya dan sayur lodeh apa yang mau saya masak nah disini saya akan tunjukkan pada ibu-ibu semua ya nah untuk kali ini saya mau memasak sayur lodeh yaitu labu ya labu siam nah disini saya ada 3-2 labu siam ya dan tahu putih ya Nah untuk tahu putih ini saya mau goreng dulu ya Pak Mirsa nah disini saya sudah siapkan santan ya dan untuk bumbunya disini ini saya sudah siapkan ada cabai rawit sedikit kunyit daun salam ini sudah dicuci bersih boleh dimasukkan disini ya bawang merah dan 4 siung bawang putih kenapa saya memakai banyak bawang putih ya yaitu sampai 4 siung karena bawang putih ini bisa menurunkan darah tinggi ya karena saya tidak bisa makan bawang putih mentah kalau bawang putih mentah kita makan itu akan terasa panas sekali ya di lambung karena saya mempunyai riwayat sakit emah ya ibu-ibu nah ibu-ibu mari kita mulai untuk memasak ya nah perhatikan ya disini sementara saya sudah siapkan bumbunya saya sisihkan dulu ya dan disini saya mau menggoreng tahu dulu ya ibu-ibu disitu saya sudah siapkan wajan ya sudah saya panaskan wajannya Hai nah ini mungkin itu itu bisa melihat dengan jelas ya untuk tahap ini ini mau saya potong menjadi empat bagian ya itu lalu saya gorengnya nah disini untuk tahu saya mau jadikan empat buah ya dan mau saya goreng ya saya masukkan dulu saya masukkan dulu apinya ya sementara disini saya mau memotong sayur labu agak besar ya teman-teman akan tidak hancur tangannya sebelum dipotong sayur labu ini harus dicuci-lebih ya ibu-ibu sampai bersih ya biasanya ibu-ibu setelah memotong sayur labu ini akan di remas-remas dulu pakai garam agar strukturnya menjadi lemas ibu-ibu nah tapi disini saya tidak meremas ya sementara kita membalik tahunya ya kita poliki kita di sini tahu tidak perlu dikoreng terlalu sering ya cukup bersangkatan saja sepertinya di luar lagi ada orang hotel ya semirsa ya untuk sedihnya kita poliki sedih ya semirsa masukkan dan untuk tingginya cepat perempuan kita ya semirsa masuk kita masukkan beli-beli dari rumah belakang terima kasih ya nah kita masukkan bawang merah bawang itu untuk kacenya kita masukkan silakan ya dan dia akan melasuk nah sisi ini akan saya tambahkan 3 buah semiri ya kita tuliskan ya dari buah nabik jam ya ini tadinya Assalamualaikum maaf ini saya angkat temen-temen ingatnya kita jangan dibuang ya karena kita akan menunis dari buah lagu siam ya kita tuang kita tinggalkan sedikit nah disini kita masukkan sayur lagu siamnya ya nah kita selesai memotongnya nah kemudian 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 saya akan mengelak tingginya ya lalu kita tambahkan garam 1 sdm ya garam sudah menurut seluruh ayah pemirsa karena disini kita ada yang suka asin dan juga asin ya kita tambahkan penyedot rasa disini saya memang mengelak tinggi ya pemirsa disini saya memang mengelak tinggi nah untuk tadi ini nanti setelah lagunya tidak akan matang kita masukkan ya kita masukkan tahuk gorengnya ya pemirsa kita masukkan tahuk gorengnya ya pemirsa lalu kita tutup sampai lagunya matang ya setelah itu kita tambahkan santannya nah pemirsa ini sudah mendidih dan dari lagunya sudah matang ya lalu kita masukkan santannya ya kita tambahkan santannya oke setelah memperkankan santan kita tidak boleh menutup ya pemeriksa agar santannya tidak cacah kita tunggu sampai matang ya pemeriksa